Pekerja berat yang dia tidak bisa berhenti Dan harus ketika itu tidak puasa Dikarenakan menanggung nafkah Apa kewajibannya Yang saya pahami dari fatwa dari kerajaan Saudi Arabia Tentang kasus yang sama seperti ini juga Ditanyakan persis sama seperti itu Saran para ulama yang ada di komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia Atau mungkin saya dengar fatwa ini dari Syamu'ad bin Salahusaymin Satu langkah yang harus diingat Yang pertama, puasa itu lebih wajib Maka harusnya orang itu memeningkan kewajiban pada Allah Daripada pekerjaannya Kalau tidak, dia ganti pekerjaannya di malam hari Siang harinya dia itu berpuasa Atau dia ganti dengan pekerjaan yang lainnya Dari pekerjaan itu, dia ganti dengan pekerjaan yang lainnya Yang bisa membuat hari itu dia berpuasa Itu lebih utama Kemudian yang kedua Menyatakan bahwasannya harus diganti dengan fidyah Ini perlu tanda tanya besar Dikarenakan ayat ini menceritakan tentang tiang sepuh Dan orang yang sakit menaung yang tidak mundung sembuh Dan Allah SWT katakan dalam surat Al-Baqarah Bagi orang yang berat untuk jalani puasa Beratnya dimasukkan sini permanen Saya sekarang tidak puasa Saya terus menerus tidak puasa Itu tiang sepuh seperti itu Maka punya kewajiban Menunaikan fidyah Diberikan makan kepada orang Miskin Maka yang lebih tepat Yang pertama kita berikan saran Terlebih dahulu Kenapa tidak pentingkan puasa daripada kerja Kemudian yang kedua Kenapa tidak yakin di riski Allah Allah yang ngatur riski Bukan dari pekerjaan yang ngatur riski tadi Kenapa dia tidak beralih ke pekerjaan yang lain Dan nanti dengan meninggalkan seperti itu Dia bisa berpuasa dengan sempurna Riski siapa yang jamin Allah yang menjamin Seperti itu bisa Kemudian yang ketiga Kalau memang itu tidak bisa dilakukan Dan dia berat untuk puasa Tetap ada kotak puasa Saya yakin dia punya waktu nganggur Tidak mungkin dalam setahun 365 hari dia puasa terus Ada waktu dia itu libur Waktu libur itulah yang dia gunakan Untuk kotak puasa Tidak diganti dengan fidyah Walau alam ini dasar dari Fatwa kerajaan Saudi Arabia Lewat Syemwad bin Salah Yusaymin Bisa juga lihat di fatwa Al-Azna'adda'imah lil-bu-sa'al-il-miyawla'ifta' Komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia Seperti MUI yang ada di Indonesia Penjelasannya seperti itu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati